Intro Beberapa penelitian yang ingin saya jelaskan Jadi disebutkan tadi bahwa untuk memberikan manfaat menyehatkan probiotik Itu harus mampu melewati asam lambung dan garam empedu Sehingga mampu tumbuh di usus kemudian Untuk memberikan manfaat yang menyehatkan Nah ini adalah salah satu penelitian yang telah dilakukan Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama bakteri Lactobacillus casei strain sirota Nah ini bisa banyak kita temukan dalam bentuk susu fermentasi Nah ini sudah diteliti Jadi ternyata dia itu dikonsumsi oleh sekelompok subjek selama 10 hari Dan setelah itu dilakukan pengamatan Ternyata setelah 10 hari mengkonsumsi secara rutin Itu dia ditemukan ada di saluran pencernaan Nah ini beberapa hasil penelitian terkait manfaat dari Lactobacillus casei sirota strain Itu terhadap diari Jadi sebuah penelitian itu dilakukan di India Pada tahun 2011 itu laporannya telah dipublish di sebuah jurnal internasional Jadi ini penelitiannya dilakukan pada populasi yang sangat besar Jadi hampir mendekati 4.000 anak usia 1-5 tahun Itu ada di daerah dimana sanitasinya kurang baik Jadi mereka rentan terkena infeksi diari Jadi dilakukanlah penelitian dimana responden ini dibagi menjadi dua Kemudian diberikan susu fermentasi yang mengandung LKC sirota strain Diintervensi selama 12 minggu Kemudian setengahnya itu tidak diberikan Ternyata ditemukan hasil bahwa kejadian diari pada mereka yang mengkonsumsi susu fermentasi Itu signifikan lebih rendah dibandingkan yang tidak diberikan konsumsi LKC sirota strain Selanjutnya ada juga penelitian terkait dengan manfaat Lactobacillus casei sirota strain Terhadap pasien yang mengalami gangguan syarab Atau di bagian tulang belakangnya ada masalah Nah itu mau tidak mau mereka kan harus tinggal di rumah sakit Dan ada terapi antibiotik yang lama demikian Jadi disini dilakukan penelitian Sebanyak 164 pasien Itu rata-rata usianya 50 tahun Nah itu mereka dibagi menjadi dua grup Jadi selama mereka menerima antibiotik Ini range durasi menerima antibiotiknya ada di antara 5 sampai 366 hari Nah itu untuk grup yang menerima antibiotik dan probiotik Nah itu diberikan sepanjang terapi antibiotik ditambah 7 hari setelah antibiotik itu selesai diberikan Nah ada juga grup lainnya yang hanya menerima terapi antibiotik saja Ternyata ditemukan hasil bahwa Kelompok yang mengkonsumsi antibiotik ditambah Lactobacillus casei sirota strain Itu ditemukan kejadian AADnya itu ditemukan lebih rendah Nah ini juga salah satu yang AAD juga Dengan jumlah pasien sekitar 700 ya Ini usianya sekitar subjeknya itu 69 sampai 71 tahun Desain penelitiannya hampir sama Jadi satu grup diberikan antibiotik ditambah probiotik Nah probiotik dalam hal ini diberikan sampai 3 hari setelah penelitian itu Atau penerimaan antibiotik selesai Nah itu tetap diberikan probiotik selama 3 hari Dan yang grup satunya lagi itu hanya diberikan antibiotik saja Nah pada penelitian yang kali ini ditemukan memang hasil yang hampir mirip Yaitu pemberian susu fermentasi yang mengandung LKC sirota strain Mampu menurunkan kejadian AAD Dan juga kejadian infeksi Clostridium difficile Yaitu kuman yang memang biasa ditemukan sebagai penyebab dari Di area yang disebabkan oleh pemberian antibiotik yang berkepanjangan Nah selain itu ditemukan juga ada perbaikan komposisi Gangguan pencernaan termasuk juga gangguan infeksi selama pernafasan bagian atas Jadi penelitian ini dilakukan melibatkan sekitar 1000 anak-anak Yang sebelah kiri ya Nah itu yang biru itu adalah kelompok yang mengkonsumsi LKC sirota strain Kemudian yang merah itu yang tidak mengkonsumsi Jadi sepanjang penelitian selama 12 minggu Bahkan setelah follow up itu juga ditemukan Terjadi ada tendensi penurunan dari kejadian di hari Ya demikian yang bisa disampaikan Saya pikir untuk mekanisme bagaimana si bakteri LKC sirota strain ini Bekerja yang kurang lebih sama seperti mekanisme pada umumnya Melalui menjaga keseimbangan mikrobiota usus Kemudian menghasilkan asam lemak rantai pendek Termasuk juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh Jadi ini adalah summary umum dari apa yang telah saya paparkan Jadi probiotik adalah mikroorganisme hidup Yang apabila diadministrasikan dalam jumlah yang cukup Dapat memberikan manfaat menyihatkan Kemudian probiotik dapat membantu Menjaga keseimbangan komposisi mikrobiota usus Dan kondisi disaruan jernah Sehingga berpengaruh terhadap kesehatan Dan yang terakhir menjaga gaya hidup sehat Baik itu menjaga pola makan kita Olahraga yang cukup, tidur Kemudian memperhatikan praktek kebersihan yang baik Termasuk konsumsi probiotik Itu dapat membantu meringankan gangguan kesehatan Disaruan jernah termasuk di hati Terima kasih telah menonton!